Terima kasih. Kayak kusam gitu ya Mbak? Iya nih aku tuh lagi nyari buah yang bisa menutrisi kulit wajah. Soalnya kulit wajah aku tuh lagi berjerawat terus lagi minyakan bisa liat kan. Nih pas banget nih Mbak ada buah stroberi, ada juga pepaya, ada juga apak. Tapi saran saya makan sehat itu juga gak cukup. Mbak juga harus minum ini nih. Nih dia nih. Nuri Skin Skin Nutrition. Jadi Nuri Skin Skin Nutrition ini cocok banget untuk jenis kulit kalian bagi nih normal atau enggak cenderung berminyak. Gitu Mbak. Jadi selama minum Nuri Skin ini jerawat sama komedo saya tuh juga gak pernah ada Mbak. Lihat deh kulit saya tuh sekarang jadi lebih lembab, lebih sehat. Tidaknya ya kan? Oh gitu ya Kak Enzi. Aku baru tau ya ampun makasih banget ya Kak Enzi buat infonya. Akhirnya aku punya solusi untuk jerawat aku. Nanti yang ini aku coba minum ya. Ya nanti minumnya tuh harus rutin dan teratur ya. Karena Nuri Skin Skin Nutrition ini tuh udah lebih dari 17 tahun dipercaya dan dipilih oleh wanita Indonesia untuk memelihara kesehatan kulitnya. Gitu. Oh gitu. Yeay akhirnya aku punya solusinya. Makasih Kak Enzi. Aku cintang ya. Boleh. Aku mau apelnya 5, mau pepanya 1, terus aku mau sorbere deh satu-satu boleh? Boleh, boleh. Semuanya sebentar ya. Mau ini stroberinya juga mbak? Iya satu aja satu. Ini satu. Oke. Terus apa mau pepanya juga? Sama pepanya satu lagi. Pokoknya tiap ya mbak ya. Makan-makan sehatu gak cukup. Oke berapa mbak? Jadi semuanya 500 ribu aja. Sampai ya. Iya. Ini mbak, ini hitung dulu. Saya hitung dulu ya. Haduh. Siapnya. Ini ada apa? Mohon maaf mbak. Ini cuma ada 15 ribu, 16, 17, 19 ribu mbak. Iya. Kita sayang nombok, kita sayang jual. Uang di 12 aja cuma segitu doang. Udahlah mbak, utang aja, utang, utang. Nanti saya bayar ya. Utang aja, diskon, diskon. Nih, jangan hari gini gak usah pelit-pelit nanti. Resesinya gak. Nih. Agung mbak, cakep-cakep doangnya ngutang. Yang cakep-cakep tuh harusnya lebih sabar, lebih baik. Yang cantik gitu loh, ngadepin pembelinya. Iya, iya, iya. Wah, ngutang mulu. Akhirnya. Terima kasih ya mbak ya. Iya. Tekonannya, aduh. Banyak belanjaannya. Terus abis ini mau belanja apa lagi? Ngutang lagi sama yang lain? Ya enggak lah, aku mau liatin dulu, sayuran dulu. Tau lagi di jam segini mana sih tukang sayur sama tukang beras yang lain? Kok pada gak ada? Kok gak ada ya? Pada gak rajin-rajin kayak. Ini pada gak takut sayurnya dicolong apa ya? Iya, coba aja mbak sambil liat-liat dulu nanti kalau orangnya datang gak dilayarin. Oke, oke, bentar ya mbak ya. Wow. Ini mana sih penjualnya? Ih, kenapa ngelatinnya kayak gitu? Ah, susah. Susah kenapa bang? Sekarang sayur tuh banyak yang jual. Wah, emang banyak bang dari dulu yang jual sayur. Tapi jadi saya gak laku-laku ini, saya kebanyakan. Makanya saya gak mau lagi ngambil-ngambil sayur. Nah terus, sekarang mau ngapain bang? Mau main jenggan aja di sini. Emang jualan? Ya jualan lah, tuh liat tuh. Sayur-mayur. Oh, yaudah saya mau beli. Yang mana? Yang ini brokoli aja, tapi ngutang ya. Mau beli ngutang? Jadi saya gak ada uang lagi, soalnya saya tuh dikasih belanjaan kan sama suami saya. Saya dikasih 50 ribu, abis. Makanya saya aja jadi suami kamu. Jangan mbak, isinya banyak mbak, jangan mbak. Gini aja deh, gimana kalau saya ngutang sama mbak? Hah? Ngutang? Saya kasih aja nih brokolinya, tapi ntar saya bayar. Bingung kan? Apalagi saya. Itu buat mbak promosi ya, tolong kasih tau temen-temennya upload ke Instagram, kalau bisa instastory. Kalau soal promosi bilang saya aja, gampang saya promosi semuanya. Nanti di instastorynya begini, ngomongnya ya, halo saya mau review bisnis sahabat saya nih, gitu. Iya, nanti aku... Kalau gitu, aku harus pergi nih, ya aku lagi ditungguin pacar aku. Makasih ya, sama-sama. Mbak, iya bayar ya utangnya ya. Kenapa? Sepi. Sepi. Kok bisa sih? Ya, gak tau deh nih, memang mungkin karena sekarang daya beli berkurang ya. Iya. Ya, tapi saya biar bagaimanapun, saya tetap jualan lah. Ya udahlah, semangat aja terus ya Bang Joko ya. Iya, ini sayur saya ini, sebetulnya ini udah mulai layu. Kenapa? Liat, ini udah seminggu, gak laku-laku. Coba liat. Ya gimana, seminggu mah udah gak bagus tau, nih jual. Ganti dong sama yang fresh, yang baru. Sayur saya mau ganti aja, gak usah pakai Y. Jadinya ayur dong, sahur. Sahur. Lagi saya tau nih, tau kenapa dagangan sayur Abang Andre ini gak laku-laku, jualnya tuh kemahalan. Terserah saya, saya mah tetap biar mahal, yang penting gak laku. Ini contoh nih, Kak Sule. Ini, sini saya kasih tau. Kenapa? Ini orangnya nih, ini berasnya penipuan nih. Masa orang dilaku banget kok? Makanya justru itu, dia nih sebenernya berasnya beras palsu. Kok bisa, emang ada beras palsu? Saya yakin Bang, ini pasti dia melakukan penipuan beras. Bayangin aja, dagang enggak, tapi laku terus. Gimana coba? Iya ya, tapi emang dia laku-laku, paling laku loh di antara kita semua disini. Duren montong, duren montong, duren montong. Kan mbak, jualannya beras, kok ada duren? Oh, tadi, habis jualan disana. Kan saya banyak, beras disini, disana duren montong, duren montong, montong dibeli. Tum, Ben. Beli beras dikit stoknya. Mana? Itu. Habis. Hmm. Hmm, lagi. Pasti gue tau. Gue tau lu penipuan lu. Terserah lu. Eh, enggak boleh seluruh zon kayak gitu. Dia mah sirik tau. Gue mau bilang nipu, gue bilang upin. Terserah lu. Lu yang ngomong, bukan gue. Nipu upin. Ipin upin. Nipu kalau dibalik apa? Upin. Lalu udah, ngapain dikisah aja. Tau nggak, Nek? Ini sebetulnya dia bohong. Sembako itu sebetulnya ada singkatannya. Apaan? Sembarangan koplak. Dia tuh bohong untuk orang bu. Sembarangan koplak? Sembilang bahan pokok. Ah, bohong lu. Kan pokoknya nasi. Gara-gara berasnya itu, tau nggak? Kenapa? Jadi semua orang tuh ketipu sama dia. Kok bisa? Hah? Hati-hati. Ucampanmu adalah tingkahmu. Tapi beneran tau nggak boleh. Emang ada buktinya? Mulutmu adalah marmotmu. Hati-hati. Harimau. Harimau. Harimau kegalakan. Marmot dong yang imut-imut. Udah, berdamai-berdamai. Ah, nggak boleh ribut-ribut kayak gitu. Dia ini penimbun beras. Emang? Ini juga banyak di Instagram penimbun beras. Dia tuh. Masa sih? Terserah. Lu mau ngomong apa? Lu terserah. Tapi saya ngeliat dia mukanya muka orang baik, ya? Ah, itu cuma... Ya, belum tentu, Bu. Manusia tuh belum tentu. Ini saya belain. Yuk, siapa ini jahat ya orang ini? Berarti bener? Nggak menilai manusia itu, jangan dari luarnya saja. Belum tentu dia orang baik. Kan, Tent. Karena kejahatan itu bukan berarti ada niat dari si pelakunya, tapi ada kesempatan. Kan, Tent. Kan. Kan. Terima kasih.